dihitung berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga yang kami wawancari beberapa saat yang lalu terdapat 6 hingga 7 ledakan susulan ya pemirsa ini adalah gambar yang kami dapatkan ini adalah gambar secara langsung yang kami informasikan kepada anda ini adalah informasi ataupun gambar mengenai upaya penggerbekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penggerbekan terhadap lokasi persendunyian pelaku bom bunuh diri yang berada di sekitar Hotel Saripan Pasifik Jakarta dapat anda lihat pemirsa ada sejumlah petugas maupun keamanan petugas keamanan dan juga kepolisian berlari ke sebuah tempat berusaha untuk mengamankan ataupun melakukan penggerbekan dapat kami informasikan kepada anda pemirsa bahwa berdasarkan informasi kami dari lapangan bahwa hingga sampai saat ini masih terjadi aksi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok yang diduga terlibat di dalam ledakan bom di wilayah Sarina ini dan kemudian diduga bahwa kelompok yang melakukan perlawanan ataupun tembak-menembak dengan kepolisian ini lari ke Hotel Saripan Pasifik dan gambar yang anda lihat saat ini adalah merupakan gambar secara langsung yang kami dapatkan dari kameramen kami di lapangan yang menggambarkan situasi real time situasi saat ini di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Nuri yang tadi tolong pasangin kita kepolisian yang masih melakukan pengamanan dan bahkan berlari ke sebuah tempat untuk memastikan bahwa kondisi keamanan di wilayah Sarina dan pemirsa kami informasikan kepada anda apabila anda berada di sekitar wilayah Sarina ataupun berencana untuk ke wilayah Sarina kami sarankan untuk membatalkan rencana anda karena di wilayah Sarina saat ini masih dilakukan upaya pengamanan pihak kepolisian masih terus melakukan penyisiran dan juga pengerbekan untuk memastikan bahwa kondisi betul-betul aman di sekitar lokasi kejadian karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan pelaku bom ini masih berkeliaran di sekitar lokasi dan saat ini polisi masih terus melakukan pengerbekan dan juga pencarian terhadap anggota kelompok yang diduga melakukan bom di wilayah Sarina tersebut baik, pemirsa kami akan kemudian tanyakan kepada reporter kami Carlos Michael yang ada di lapangan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hal ini Carlos Michael, di mana posisi anda saat ini dan kemudian bisakah anda ceritakan apa yang terjadi saat ini di sekitar anda? iya, Kevin Egan dan juga pemirsa saat ini saya berada kurang lebih 100 meter dari pusat peristiwa yang terjadi kurang lebih 1 jam yang lalu artinya adalah perempatan Jalan Tambrin dan Jalan Wahid Hasim saat ini saya berada depan kedutaan besar Kerajaan Spanyol yang berada tepat di samping Kementerian Agraria dan bisa anda lihat di belakang saya ini saya berada di sekitar supermarket atau pasar swalayan Lotus berada di gedung Jakarta Teater XX1 di sini saat ini sedang terjadi masih kontak senjata antara pihak kepolisian dengan terduga, kita bisa mengatakan terduga teroris karena kami bisa melihat dari sini sejak tadi ada satu jenazah yang tergeletak begitu dan diduga menurut informasi karena tadi ada sterilisasi sehingga hanya kameramen saya Muhammad Reza yang bisa kemudian mengamati dari dekat tepat di depan McDonald yang ada di Sarina dan terlihat jelas bahwa jenazah ini adalah karyawan salah satu rumah makan siap saji yakni Hoka-Hoka Bento yang kemudian diduga tewas karena ditembak di kepala dan kemudian ada informasi juga bahwa pos polisi yang ada tepat di perempatan Sarina Waid Hasim ini kemudian tadi adalah tempat ledakan pertama yang kemungkinan besar ada juga korban pihak kepolisian dan juga disana dikatakan oleh salah satu satpam dari salah satu bank yang berkantor di gedung bank mandiri yakni satpam bank mandiri Pak Tri mengatakan bahwa ada enam ledakan begitu dan yang pertama dia melihat ada dua orang yang kemudian melepaskan tembakan langsung kedua aparat kepolisian yang berjaga-jaga di pos polisi dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya berada di perempatan antara Jalan Sabang dan Jalan Teresia sebelah kiri kurang lebih 100 meter adalah gereja Teresia dan kami baru saja mendengar adanya ledakan kemungkinan ini adalah kontak senjata masih terjadi di gedung Jakarta Teater dan saat ini kami menginformasikan bahwa semua kurang lebih 200 meter perempatan ini baik dari arah jalan dari Budaran Hotel Indonesia menuju ke arah Monas kemudian sebaliknya dua arah Waid Hasim menuju ke Tanah Abang dan juga ke Gewonsiri sudah disterilkan kami tadi bertolak dari Balai Kota sekitar pukul setengah sebelah siang situasi memang sangat mencekam semua karyawan yang berkantor ataupun bekerja di perkantoran yang ada di sekitar Sarina ini sudah kemudian bubar dan tidak bisa lagi beraktifitas kameramen saya bisa melihat bahwa ada tiga orang polisi disana sedang melakukan kontak senjata begitu itu juga di bawah pintu masuk lotus masih ada petugas kepolisian yang berjaga-jaga Pemirsa hingga saat ini kita belum bisa mengetahui dan juga berspekulasi apa aksi terorisme yang sedang terjadi di kawasan Sarina ini tetapi kemudian kita mengetahui ada korban bom sebanyak tiga orang dan ini pun dewasa dua orang dan satu anak-anak dan sekitar 10 tahun dan saat ini berada di sekitar Sarina dan penjagaan yang sangat ketat oleh kepolisian hingga saat ini masih terus dilakukan tidak ada satu orang pun yang bisa diizinkan untuk masuk kecuali pihak kepolisian dan tim Gegana, Densus 88, Anti-Terror, Mabes Polri yang saat ini kami belum tahu jumlahnya berapa tetapi kemudian sudah hampir satu jam bertugas untuk mengamankan lokasi dan juga sebagian berada di lokasi untuk bisa mengamankan diperkirakan masih terjadi kontak senjata begitu di dalam dan masih terus dilaksanakan kepolisian juga melalui pantauan udara helikopter sejak tadi ada dua helikopter yang kemudian lalu-lalang untuk memantau peristiwa ini dari udara kegiatan polisi saat ini sedang melakukan penyerangan baik dari arah Jalan Bundaran Hotel Indonesia, Tamrin tepat di depan Hotel Sarina Tamrin ke arah Waid Hasim jalan-jalan juga ke arah Gondang Dia kemudian ke Bonsiri sampai saat ini sudah ditutup dan tidak diperkenankan untuk masyarakat bisa lalu-lalang dengan kendaraan umum kami dapat informasikan Kevin Egan dan juga pemirsa untuk Anda yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia kemudian ke arah Semanggi dapat kami informasikan informasi dari pihak kepolisian ada satu terduga teroris usai melakukan penembakan tadi kemudian lari menggunakan sepeda motor ke arah Semanggi ke arah Bundaran Hotel Indonesia begitu Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari perempatan Sabang kembali ke studio Kevin Egan saya menyebutkan bahwa hingga sampai saat ini masih terjadi aksi tembak-menembak dapatkah Anda jelaskan lebih rinci lagi Carlos kondisi ataupun lokasi terjadinya tembak-menembak hingga sampai saat ini terjadi di gedung apa dan kemudian ada berapa lokasi terjadinya tembak-menembak ini Carlos? baik pemirsa kami mengalami gampang-gampang komunikasi dengan reporter kami Carlos Michael yang ada di wilayah Sarinah lokasi terjadinya ledakan bom namun kami dapat mereview beberapa hal yang disampaikan oleh Carlos tadi berdasarkan informasi dari Carlos Michael ada tiga korban jiwa dengan profil dua dewasa dan satu anak-anak yang menjadi korban jiwa dari akibat ledakan bom ini dan hingga sampai saat ini pemirsa di wilayah Sarinah tepatnya di beberapa gedung, di gedung Sarinah dan juga di gedung Saripan Pasifik hingga sampai saat ini masih terjadi aksi tembak-menembak yang dilakukan, yang terjadi antara pihak kepolisian dengan kelompok yang diduga terlibat dalam aksi bom di wilayah Sarinah, Jakarta ini adalah gambar dari udara yang kami dapatkan berkaitan dengan kondisi di wilayah Sarinah, Jakarta di mana pada pukul 11 yang lalu terjadi beberapa bom yang meledak di wilayah ini dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa lokasi di wilayah Sarinah di mana terjadi bom pada pukul 11 tadi sudah steril semua kendaraan yang bergerak menuju wilayah Sarinah sudah ditutup dan disarankan bahwa masyarakat yang hendak menuju ke wilayah Sarinah untuk membatalkan rencana Anda karena hingga sampai saat ini kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi ini karena diduga masih ada kelompok yang terlibat dalam bom ini masih berkeliaran di sekitar lokasi ini adalah gambar pantauan udara pemirsa baik pemirsa ini adalah kondisi terkini di wilayah Sarinah di mana hingga sampai saat ini polisi masih melakukan penjagaan dan berusaha untuk menjaga jarak baik para masyarakat yang saat ini ada di sekitar lokasi dengan lokasi terjadinya ledakan di wilayah Sarinah, Jakarta selamat menikmati